Teori sama prakteknya berbanyakan mana? Berapa persen praktek, berapa persen teori? Di SMK mestinya 60-70 persen itu praktek, sehingga tempat praktek itu menjadi sangat penting. Saya melihat loko bibitan, ini tamenya sawit, ya bibitnya cukup baik, tapi tempatnya memang anak-anak ini harus ditunjukkan. Bagaimana bertani yang baik, bagaimana berkebun yang baik, sehingga memang ini akan kita bantu untuk memperbaiki, utamanya yang peternakan juga, kandang, kandangnya yang baik seperti apa, yang bersih seperti apa, dan bagaimana kambingnya juga gemuk-gemuk seperti apa, ini akan saya kirim kambing, domba, sapi, ayam, bebek, semuanya biar banyak contoh-contoh yang bisa diajarkan oleh Bapak-Ibu Guru kepada murid-muridnya di sini. SMK menjadi kunci, SMK menjadi kunci di kemajuan negara ini. Sangat terkejut, Bu, saya menerima kabar paling setengah jam yang lalu, Alhamdulillah memang beginilah kondisi sekolah kita, tidak ada kita lain-lain kan, inilah dia. Ada perbaikan sarangan untuk kandang dan ternaknya, Alhamdulillah kalau terkabul kami sangat sebesu sekali, karena itulah kelemahan dari sekolah kita ini ternak dan lahan praktek. Sebab ternak itu tidak bisa kita anggarkan dari dana bos, pembuatan kandang pun tidak bisa dianggarkan, maka ternak itu biasa kami pinjam dari masyarakat, atau bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikan ternaknya di sekolah ini. Nanti setelah kelas 3 baru dikembalikan ternaknya. Oh senang sekali, Pak, luar biasa, Masya Allah. Kami tidak nyangka, Pak, sebenarnya Bapak itu bisa sampai kemari, gitu kan, Pokoknya senang lah, Pak, senang sekali. Mudah-mudahan setelah Pak Presiden datang ke Labuan Batu Utara ini, segala jalan-jalan yang rusak di Labuan Batu Utara, terkhusus di daerah Kualuh Ledong sana, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mudah-mudahan sekolah yang ada di SMK ini juga bisa menjadi SMK yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.